Halo selamat pagi teman-teman subscriber ya ini sudah hampir siang sih ya sebenarnya berarti selamat pagi menjelang siang kayak gitu aja oke semoga hari jumat ini kita akan mendapatkan barokah yang lebih dan segala aktivitas kita itu akan menjadi suatu hitungan pahala di dalam bulan suci romadun ini pagi ini menjelang siang ini saya akan coba kasih jawaban pertanyaan dari teman-teman soal CD Mio untuk jalurnya ya dan juga warna-warnanya sebentar saya tarik dulu ini posisinya berada disini untuk CDI Mio Mio Smile oke ini kabelnya sudah banyak sekali karena terlalu banyak variasi oke kita coba fokus untuk mengenal kabel CDI Mio 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 gambarnya orang kena oke jelas aduh kontak tut sece 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 oke semoga tidak berubah-ubah kita akan berkenalan dengan kita akan berkenalan dengan CDI Mio untuk Mio Smile disini masih menggunakan tipe Morix original Mio Smile dan juga Yamaha-Yamaha yang lain itu menggunakan CDI dari produkan Morix cekabelnya kotor banget ini cekabelnya kotor banget cekabelnya kotor banget cekabelnya tidak bisa stabil sebentar pakai flash jadi tidak tidak tentu cekabelnya ini kita kenalan dengan inti jalur disini pada soket CDI Mio disini ada 6 kabel kalau tidak salah betul 6 kabel merah eh merah putih leres merah dan juga putih leres biru disebelah kiri pada kotakan CDI Mio ini adalah kabel pulser ya keduanya adalah kabel pulser kemudian yang di tengah warna hitam ini adalah ground kabel massa kemudian kabel soklat ini adalah kabel arus 12 volt output dari kontak pada motor tipe Yamaha Mio dan ini adalah outputnya yang berwarna oran ini output atau keluaran daripada CDI itu sendiri yang akan menuju ke oil dari sini menuju ke oil ini kabel coilnya ada di depan sebentar saya cek oke ya kita ulangi ini kabel pulser putih leres merah dan putih leres biru adalah kabel pulser kemudian warna hitam ini adalah kabel massa atau ground kabel coklat ini adalah kabel arus 12 volt output dari kontak kemudian ini oran adalah output dari CDI itu sendiri yang akan menghasilkan arus menuju ke coil dan buat teman-teman apabila kontak on nyala tetapi motor tidak hidup cek kabel warna sokelat ini arusnya sampai di sini apa enggak karena biasanya arus itu putus jadi dia tidak sampai ke sini tapi kalau arus ini sampai ground terkoneksi dengan rangka juga sudah terjadi sebuah konektivitas maka bisa jadi kabel warna putih leres merah ataupun putih leres biru yang mengalami putusnya terkadang putusnya itu ada di dalam bulungan kabel sini biasanya di area tekukan-tekukan seperti ini cepat seperti ini nah di dalamnya itu bagian kulit luarnya itu utuh tetapi tembaga dalamnya patah itu sering terjadi kasus seperti itu ya ini untuk Yamaha Mio tipe Morix CDI-nya karena sudah keluar yang tipe Yamaha oke sekarang kita ke CDI sudah paham ya keluarnya CDI warna orange tadi ini warna orange ini menuju ke coil nah disini kabel soket coilnya seperti ini ini di cover kabelnya sebentar nah kabelnya dibungkus khusus seperti ini kabel coil ini di dalamnya kabel warna orange karena apa untuk menghindari arus bocor dan terjadinya tekak-tekuk yang menyebabkan patah oke kemudian ini kabel yang dari mesin ini dia kabel dari mesin kabel pulser sebagaimana saya jelaskan tadi putih leres merah putih leres biru ini soketnya kadang-kadang apabila terjadi kadang kayak randat dan berbet kemungkinan terbesar bisa disini soketnya itu mengalami kotor nah disini ada soket disini ada konektor nah ketika konektor ini mengalami kendor maka bisa jadi di RPM atas dia akan berbet nih jadi lakukan pengecekan bila perlu disemprot menggunakan cleaner untuk menghilangkan debu dan karat serta kotoran kemudian pasang lagi kayak gitu ya untuk penanganannya nah disini kita ada kabel yang dari mesin kabel warna putih dan warna kuning ada leres merahnya dan ada warna hitam hitam adalah kabel ground spool kemudian putih adalah kabel pengisian kemudian kuning leres merah adalah kabel lampu ya disini juga kadang sering terjadi masalah yaitu di soketnya ini nah di soket sini ini terjadi sebuah penjamuran atau gak tau ya apa namanya jamur listrik gak mau pokoknya disini ada jamur itu bersihkan saja bisa menggunakan air panas bisa menggunakan cairan khusus untuk menghilangkan karat pada soket listrik kemudian pasang lagi seperti ini pastikan terkunci dengan benar seperti ini apabila teman-teman punya kuncinya ini sudah patah atau hilang belikan insulok masukkan ke sini dan di sini lalu kastret kayak gitu ya kemudian dari cipul ke sini kabel warna kuning dan warna putih masuk ke regulator oke kita akan pahami jalur regulator ya disini kabel warna kuning ini adalah apa terparalel ke kabel yang dari spool disini tercabang menjadi dua satu nyabang satu ke lampu ya yang satu digrondkan ke sini ini hanya digronding ke sini jadi dia tidak sistem masuk keluar itu tidak hanya digrond untuk menahan arus listrik spool agar tidak melampaui batas yang ditentukan agar lampu tidak putus ini untuk tipe motor AC ya dan ini ground ground regulator ini jadi dia disini berfungsi sebagai penahan arus agar tidak melampaui 13,5 volt itu untuk lampu maksimumnya segitu ya kalau lebih dari itu pasti putus kemudian kabel warna putih adalah pengisian dari spool masuk ke sini masuk ke sini dalam posisi masih AC kemudian disini dirubah menjadi DC dan keluar ke kabel warna merah ini sudah DC dan disini terparalel menjadi dua tercabang menjadi dua ya satu menuju ke kontak yang satu menuju ke aki sebagai pengisian oke sampai disini paham ya untuk regulator disini masih tipe half-wife untuk pengapiannya sudah DC tapi untuk lampunya masih AC ini pada motor Mio Smile oke semoga bisa dimengerti kabel-kabelnya untuk CDI sudah saya jelaskan tadi warnanya fungsinya jalurnya disini juga warnanya fungsi dan jalurnya serta soket yang ada disini segitu dulu bro terima kasih banyak semoga bermanfaat selamat menunaikan ibadah selamat jumat nanti tentunya kurang lebih seperti itu mau saya ada salah-salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati